Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena Jili 3A Ayo kita buka bukunya halaman 27 yaitu latihan soal subtema 1 kita mulai dari muatan SBDP yang nomor 1 bunyi yang akan terdengar jika kedua benda berikut saling diketuk adalah jawabannya A, ting-ting nomor 2 panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan C, ketukkan nomor 3 selain tepuk tangan, contoh bunyi yang biasa dijadikan sebagai ringan dalam lagu adalah suara ketukkan kelas nomor 4 dari alat musik berikut yaitu marakas, triangle, dan ketipung yang mengeluarkan bunyi trek-trek adalah marakas nomor 5 jelaskan perbedaan pola irama rata dan tidak rata jadi pola irama rata memiliki panjang dan pendek bunyi yang sama atau rata dalam setiap ketukan nah sedangkan pola irama memiliki panjang dan pendek bunyi yang tidak sama atau tidak rata dalam setiap ketukannya kemudian ke bahasa Indonesia bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-3 malu hidup bergembang biak dengan cara yang berbeda-beda manusia bergembang biak dengan melahirkan hewan bergembang biak dengan bertelur atau ovipar melahirkan atau vivipar dan bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar tumbuhan bergembang biak dengan biji, tuna, setek, okulasi, dan seorang nomor 1 makna kosa kata vivipar adalah bergembang biak dengan cara B melahirkan nomor 2 makna kosa kata bergembang biak adalah bertambah banyak nomor 3 tanaman jagung bergembang biak dengan biji nomor 4 buatlah kalimat menggunakan kosa kata makan dan bergembang biak kita mulai dari kata makan contoh kalimatnya malu hidup memerlukan makan dan minum kemudian yang kedua kata bergembang biak contoh kalimatnya salah satu ciri malu hidup adalah bergembang biak nomor 5 perhatikan gambar berikut ini adalah pertumbuhan tanaman deskripsikan ciri-ciri malu hidup berdasarkan gambar tersebut ciri-cirinya yaitu malu hidup dapat tumbuh seperti yang terlihat pada gambar dari biji menjadi kecampa lalu menjadi tanaman kecil dan tumbuh menjadi tanaman dewasa sekarang kita lanjut ke halaman 28 yaitu muatan matematika kita mulai dari nomor 1 lembang bilangan dari 2202 yaitu yang C yang tulisannya 2202 nomor 2 bilangan berikut yang terbesar adalah diantara 3 ini yang paling besar jawabannya yang A yaitu 3724 nomor 3 perhatikan bilangan-bilangan berikut 3.514 3.414 3.714 3.814 3.614 nah urutan bilangan di atas dari yang terkecil adalah berarti kita cari angka yang paling kecil yaitu 3.414 kemudian dilanjutkan dengan 3.514 kemudian 3.614 3.714 3.814 itu yang paling besar kita lanjut nomor 4 hasil penjumlahan dari bilangan 2750 dan 1035 adalah kita susun saja ke bawah dan hasilnya adalah 3785 kemudian nomor 5 kemudian nomor 5 tuliskan 3 pasangan bentuk penjumlahan dari bilangan-bilangan berikut tentukan juga hasilnya disini ada 3 bilangan 2140 2450 dan 2235 yang pasangan yang pertama adalah bilangan yang pertama dan yang kedua kita jumlahkan kita jumlahkan dan hasilnya adalah 4590 kemudian pasangan penjumlahan yang kedua yaitu kita ambil lagi bilangan yang pertama dengan bilangan yang ketiga dan kita peroleh hasil 4375 sekarang pasangan yang ketiga kita ambil bilangan yang kedua dijumlahkan dengan bilangan yang ketiga dan hasilnya 4685 sekarang kita ke memuatan PPKN nomor 1 sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar C bintang nomor 2 berikut ini perilaku yang mengamalkan sila pertama Pancasila adalah C berdoa sebelum belajar nomor 3 bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang maha Esa nomor 4 tuliskan 2 contoh perilaku melaksanakan sila pertama Pancasila perilaku yang pertama contohnya berdoa sebelum dan sesudah makan kemudian contoh yang kedua adalah merawat tumbuhan dan hewan karena itu adalah ciptaan Tuhan nomor 5 bagaimana bagaimana cara kamu bersyukur atas karunia Tuhan berupa anggota tubuh yang sehat yaitu dengan cara merawat anggota tubuh dengan rutin dan juga menjaga kesehatan anggota tubuh nah demikian video pembahasan untuk hari ini nantikan video pembahasan berikutnya see you selamat menikmati